Halo, nama saya Mirna dan ini pertama kalinya saya mengikuti kursus di NCC Cooking Club. Nama saya Kenny, saya baru pertama kali ikut kursus di NCC ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pernahkan saya Nur, saya salah satu peserta kursus di NCC Club, bersama Ibu Fatma Malawan, saya dua kali ikut kursus di sini. Assalamualaikum, saya dengan Ros, saya sudah empat kali ikut kursus di NCC. Yang pertama, snackbook satu, itu kebetulan belum saya kerjain. Yang kedua, saya ikut masakan Timur Tengah, itu Alhamdulillah sudah berjalan, sudah ada sering yang pesan-pesan. Yang ketiga, itu kopi, kebetulan juga saya belum sanggup kopi. Yang keempat, aneka kue kering. Insya Allah, saya akan jalani secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Rahmi Utari. Ini pertama kali saya ikut di kursus NCC, kebetulan sekarang ini dengan kelas kue klasik. Halo, nama ku Gifta. Aku baru pertama kali sih ikut kursus di NCC ini atau Natural Cooking Club. Tujuan saya untuk ikutan kursus ini sih karena memang saya sendiri suka masak dan suka membuat kue kering. Tapi dengan belajar di sini ternyata banyak sekali hal yang belum saya ketahui. Dan akhirnya sekarang saya tahu nih tips dan triksnya gimana supaya bikin cookies itu bisa lebih menyenangkan dan juga lebih simple. Motivasi saya untuk kursus untuk belajar tahu mengenai tips dan triknya tentang kue kering lebih lanjut. Jadi untuk kedepannya mungkin saya bisa mengaplikasikannya di rumah dengan bisnis rumahan, insya Allah. Nah terus terang, dari dua kursus itu awalnya motivasi saya adalah untuk cari tambahan nih. Karena saya karyawan yang rutinitasnya di kantor, sempat agak boring. Pengen cari untuk keluar dari kantor itu apa, motivasinya saya cari ilmu di sini dulu. Dan alhamdulillah tempat ini tepat sekali gitu loh. Saya pikir dalam kursus ini banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan. Karena banyak tips dan trik yang langsung diberikan oleh Bu Fatma untuk kita membuat kue kering itu secara praktis. Jadi kalau dulu saya pikirnya membuat kue kering itu riwuh, pisang gitu sekarang kayaknya enggak. Motivasinya sih pertama karena aku suka banget masak, terutama yang sweet sih gitu kayak dessert gitu. Tapi sebelum mikir juga karena enggak pernah ikut kursus gitu. Terus pengen tahu yang sebenarnya kayak gimana sih cara masak yang benar. Dan hari ini sih yang aku ikutin kelas untuk cookies atau kue kering. Itu kebetulan juga karena mau lebaran jadi pengen bisa bikin kue kering yang enak karena aku jauh suka makan gitu sih. Saya juga banyak bertemu dengan orang-orang yang ternyata punya hobi sama dan itu sangat menyenangkan. Jadi mungkin saya akan kembali untuk hatihan dan banyak belajar lagi di sini. Dan ternyata setelah saya datang ke sini, saya mendapatkan banyak sekali ilmu yang dapat saya aplikasikan nanti untuk praktik ini. Saya mendatangi tempat kursus ini sangat tepat. Ibu Fatma enggak pelit ilmu. Alhamdulillah banyak pengalamannya bisa dikitikan itu saya dapat. Dan beliau juga seringnya itu enggak pelit-pelit lah gitu kan. Kedepannya tuh saya bisa mengamalkan ilmu yang saya bisa dapat, yang dapat saya sekarang segera gitu kan. Karena Bu Upama juga bilang harus segera di aplikasikan gitu kan. Motivasi tanpa doing nothing juga enggak ada hasilnya nantinya. Ibu Fatma kalau ngajah tuh enak banget, lembut, mudah dimengerti tujuan saya untuk kursus di sini untuk nambah-nambah penghasilan. Setelah ikut kursus ini, saya pasti akan coba buat lagi. Dan bahkan dengan acara kursus ini yang begitu menarik dikemasnya, saya pikir saya akan ikut lagi kursus-kursus yang lainnya. Semoga sukses terus Unnatural Cooking Club. Buat seterusnya, aku juga pengen ikut kelas-kelas lainnya.